Halo Sobat-Sobat LYS, dimanapun Anda berada semalam ini gitu ya, selamat datang di podcast Love Yourself Indonesia, kali ini bersama saya, Nike, dari tim LYS, dan podcast ini akan ditayangkan di Youtube atau bisa didengarkan lewat Spotify. Nah, kali ini tema bincang kita ini sangat up to date gitu ya, menarik banget, yaitu tentang self-love gitu ya, jadi sehat mental memang cukup hanya dengan self-love gitu ya, itu topiknya. Menarik sekali karena sejak pandemi ini berlangsung, topik self-love ini banyak dibahas gitu ya, di media masa maupun di media sosial gitu. Nah, seperti biasa, saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber malam ini gitu ya, yaitu oleh Mbak Nasya, selamat malam. Mbak Nasya, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Nika. Baik-baik, sehat. Amin, amin, sehat. Oke, sekarang sehat itu perlu. Mbak Nika, gimana kabarnya? Baik-baik Mbak Nasya, terima kasih. Sehat juga, amin. Iya, jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik self-love, Mbak Nasya. Nah, mungkin sebelum kita mulai menuju topik nih ya, bincang-bincang soal self-love, mungkin Mbak Nasya boleh memperkenalkan diri ke sobat-sobat LDS kalian. Longgo, Mbak Nasya. Iya, selamat malam sobat LDS yang saya cintai dan saya hormati. Jadi, kenalkan nama saya Nasya Indah, dari konselor teman bincang. Saya sudah lama berkerja di dunia kesehatan mental, kurang lebih sekitar 4 tahun, semenjak saya dari kuliah. Saya lulusan psikologi di Universitas Swasta di Jakarta. Ya gitu sih, sudah 2 tahun saya kerja di teman bincang. Oke, jadi sudah berpengalaman ya, Mbak Nasya ya, mungkin menghadapi banyak klien. Berarti memang sebetulnya nggak asing ya, Mbak Nasya, dengan topik yang akan kita bahas malam ini gitu ya, tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Nah, ini saya langsung to the topic gitu ya, Mbak Nasya. Sebetulnya, self-love itu apa sih, Mbak Nasya? Kemudian, mengapa kok self-love itu perlu gitu ya? Monggo, Mbak Nasya, silakan. Self-love sendiri itu adalah bagaimana cara kita untuk menerima dan mencintai dari kita sendiri ya, Mbak. Kalau misalkan dari segi psikologi, dari sudut pandang psikologi mungkin lebih runtut, lebih kompleks gitu ya, Mbak. Seperti bagaimana cara kita menyanyi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, terus... Kalau dari saya, disini akan membicarakan tentang self-love dari sudut pandang orang-orang umum aja ya, Mbak ya. Biar kita lebih jelas, self-love itu bagaimana kita menerima dari kita secara utuh sih, Mbak. Lebih tepatnya, kita nggak melihat ke orang lain gitu. Kita melihat ke dalam diri kita secara penuh. Karena yang saya dapati di kehidupan sekarang ini ya, Mbak, yang terjadi di... Sekarang kan eranya media sosial yang canggih gitu ya, Mbak. Dan yang saya dapati itu banyak remaja gitu ya, banyaknya itu usia remaja sampai dewasa muda atau dewasa tua mungkin juga ada gitu. Mereka itu cenderung untuk insecure ya, Mbak, terhadap kehidupan-kehidupan yang dilihat dari sosial medianya. Atau bahkan mungkin kebawa-bawa ke dunia nyata gitu ya, Mbak. Nah, itu tuh membuat saya prihatin gitu sama kejadian ini dan banyak dari klien saya juga yang bermasalah dengan konsep self-love ini ya, Mbak. Iya. Konsep, iya. Yang mereka biasa permasalahkan dari sini adalah ketika melihat orang lain yang lebih baik gitu ya, Mbak. Dari segi mungkin berpakaiannya, dari segi mungkin cara yang dilihat di sosmed gitu ya, Mbak. Terus yang mereka lihat dari sudut pandang yang hanya sekelibat aja gitu ya, maksudnya mereka tuh nggak lihat yang secara penuh orang lain kehidupannya gimana gitu, secara kenyataannya gitu ya. Hanya dilihat dari ya luarnya aja gitu, mereka tuh bisa insecure, bisa kayak, oh kok gue begini ya gitu, kok saya nggak lebih baik dari dia ya, kok saya ngerasa, pokoknya selalu ngerasa kurang gitu ya, Mbak. Itu, itu permasalahan-permasalahan yang saya tangkap dari era digital ini sih, Mbak. Jadi mungkin self-love itu lebih ke bagaimana cara kita untuk menerima diri kita secara utuh. Walaupun kita penuh dengan mungkin kekurangan, mungkin kita belum sempurna gitu ya, tapi ya intinya itu kita nggak boleh yang namanya, apa, membanding-bandingkan sama orang lain gitu, Mbak. Itu sih dari sudut pandang saya sebagai ponselor yang melihat dari sisi umum gitu, Mbak. Iya, berarti kenapa kok itu diperlukan, Mbak? Maksudnya, kalau tadi memang self-love itu adalah bagaimana cara kita melihat diri sendiri gitu ya, artinya kan kita lebih melihat ke dalam diri, bukan keluar atau membandingkan dengan orang lain di sekitar kita gitu ya. Nah, kenapa kok itu perlu gitu akhirnya, menurut Mbak Nasya bagaimana? Iya, self-love ini perlu banget, soalnya self-love ini merupakan sebuah kerangka sih, Mbak. Istilahnya tuh begini. Jadi, seperti contohnya ya, kalau misalnya kita membangun rumah, itu pasti fondasi di atas itu yang lebih kuat itu adalah ada fondasi kerangkanya sebelum kita bikin rumah. Nah, makanya itu self-love itu dalam kehidupan manusia itu dibutuhkan karena untuk sebuah konsep gitu. Bagaimana dia memulai kehidupannya itu dengan cara mencintai dirinya sendiri. Karena kalau misalkan dia nggak mencintai dirinya sendiri, dia nggak memulai untuk menikmati hidupnya sendiri, bagaimana dia mau melanjutkan kehidupan selanjutnya gitu, Mbak. Self-love ini lebih ke konsep, proses perjalanan dia, menikmati hidupnya untuk ke depannya gitu. Jadi, start awalnya untuk memulai bagaimana dia membangun ciri khasnya dia, bagaimana dia membangun tujuannya dia, membangun segala macam yang ada di hidupnya dia, itu self-love ini penting gitu. Rangka yang paling utamanya itu, self-love itu. Gitu sih, Mbak. Jadi, itu seperti dasar bagaimana kita memandang masa depan gitu ya. Dan itu yang memulai jadi penting banget untuk mengembangkan self-love atau mencintai diri sendiri ini. Nah, kalau memang self-love itu lebih banyak berinteraksi dengan diri sendiri gitu ya, fokusnya kan ke diri sendiri berarti. Nah, kalau itu sama nggak dengan egois? Bahkan egois itu juga begitu gitu ya, katanya kan egois itu mementingkan diri sendiri gitu. Atau self-centered gitu ya, nah apakah sama self-love itu? Self-love itu benar memang secara harfiah itu mencintai diri sendiri. Tapi tentunya kita juga perlu untuk mengontrol gitu, Mbak, cara mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita di kehidupan ini hidup dengan banyak orang gitu loh, Mbak. Kita nggak sendiri gitu. Jadi, bagaimana kita mencintai diri kita itu sangat berbeda gitu, Mbak, dengan selfish alias egois. Kalau egois itu dia lebih ke, oke, saya penting. Tapi saya lebih penting daripada orang lain gitu loh, Mbak. Secara garis besar gitu ya. Tapi kalau misalkan self-love itu bagaimana cara kita mencintai diri sendiri, tapi kita juga mengagai hak orang lain. Kita juga tahu orang lain itu ada gitu loh, Mbak. Dan lebih rangkumannya itu lebih ke gini sih. Kita mencintai dari kita, tapi orang lain juga penting. Orang lain penting, tapi kita juga penting gitu loh. Jadi, ada sebuah balance dari situ, Mbak. Ada sebuah kontrol. Karena yang namanya self-love, kalau misalkan kita, contohnya gini sih, untuk biar ngertinya ya. Misalnya nih, kita lagi sakit gitu ya. Lagi, mungkin di diagnosa sama dokter, kita lagi sakit. DPD gitu. Nah, kan nggak mungkin, kalau misalkan kita self-love ya. Kalau misalkan orang awam mungkin melihat dari segi self-love, mungkin akan melihat, oh yaudah, misalnya kita lagi sakit. Yaudah kita makan apa aja, yang penting enak gitu. Yang penting kita suka. Sebenarnya inti self-love tuh bukan itu, Mbak. Tapi lebih ke self-love itu nggak selalu nyaman, Mbak. Bentuk self-love itu nggak selalu nyaman. Tapi lebih ke cara mengutur di kita untuk mencintai diri kita. Kalau misalnya kita sakit, maksudnya sih kita makan makanan yang nggak sehat, itu namanya bukan self-love, tapi self-love juga, karena kita nggak memikirkan diri kita gitu loh. Kalau misalnya emang dia self-love, dia sakit, maka dia akan menjaga dirinya dari makanan-makanan yang nggak sehat. Itu bentuk bagaimana dia mencintai dirinya sendiri gitu, Mbak. Jadi, ya, jadi self-love itu nggak yang harus, oh gue, cuman gue doang loh yang penting gitu. Tapi orang lain nggak, dan nggak, dan nggak, dan nggak, bukan yang, oh ngalahin penting banget, tapi gue nggak gitu. Jadi kita harus balance, kan namanya juga hidup kan, Mbak. Oke. Jadi mungkin bukan, self-love itu bukan memanjakan diri ya, Mbak. Iya, betul. Tapi lebih ke bagaimana kita memandang kebutuhan diri di saat yang sesuai gitu ya. Kayak tadi contohnya Mbak Nasya, kalau saya sakit dan nggak boleh makan makanan tertentu, terus padahal kepengen gitu ya, nah itu nggak dimakan supaya mungkin kesehatannya bisa pulih gitu ya. Itu kan lebih mencintai, bukan memanjakan diri. Jadi kayak bisa lebih. Kenapa? Karena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, penyambah yang saya sering dengar, itu self-love itu kayak, lebih kayak, yang penting saya senang, yang penting saya nyaman gitu, yang penting saya suka. Biasanya gitu kan, orang-orang memandangnya seperti itu kan, padahal nggak, nggak gitu. Kalau misalkan kita suka, kita enak gitu, tapi belum tentu itu sehat buat diri kita. Belum tentu itu, misalkan kayak, kita mau beli sepatu, padahal seperti itu udah banyak. Terus kita mau beli lagi gitu. Itu kan bukan self-love sebenarnya, mbak itu sebuah pemborosan gitu kan, namanya self-love juga itu. Karena kita hanya menuruti kemarauan ambisi kita gitu. Nah, namanya self-love itu dibutuhkan untuk mengatur, bagaimana kita mencintai dari kita, agar kita tetap sehat mental gitu, tetap stabil gitu. Jadi fokusnya... Karena yang berlebihan juga nggak baik ya. Betul, betul. Jadi fokusnya lebih ke kebutuhan diri, bukan keinginan ya. Iya. Karena keinginan itu belum tentu berpadanan dengan kebutuhan gitu ya, Mbak Nasya. Oke. Baik. Nah, kemudian self-love itu ada beberapa jenis katanya gitu ya, Mbak Nasya. Nah, Mbak Nasya apa aja jenis-jenis self-love-nya? Kalau self-love yang dimaksud di kehidupan umum, itu mungkin lebih ke self-care sih, Mbak. Kalau self-love yang saya baca dari jurnal-jurnal, itu tuh kayak lebih ke konsep. Misalnya gini, misalnya self-love cinta diri sendiri, terus nanti ada kerangka-kerangkanya, Mbak. Misalnya kita self-awareness, kita aware sama diri kita, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kemauan kita apa, terus nanti akan ada lagi selain self-aware, kita self-esteem kita akan meningkat gitu loh, dari self-aware gitu. Self-esteem kita itu maksudnya cara kita memandangkan diri kita gitu loh, Mbak. Kita jadi percaya diri, lebih ke karena self-love itu tadi, terus nanti ada tingkatan-tingkatannya gitu. Self-love ini tuh kayak lebih ke fondasinya gitu loh, Mbak. Jadi misalnya kita lagi, contohnya, contohnya ya, saya contohkan untuk orang lain, misalnya kita mencintai orang lain. Nah itu saat kita mencintai orang lain, itu pasti kita akan melihat dulu kan dari sisi orang lain itu seperti apa gitu ya. Mungkin lebih ke, oh dia gimana sih orangnya gitu. Awal kenal itu, terus setelah mengenal, kita akan melihat nih, kekurangan kelebihannya seperti apa sih. gitu, itu self-awareness kan. Nah terus, nanti setelah itu, kita akan mencoba untuk kayak memenahi nih, apa sih yang perlu dimenahi dari kekurangan kelebihan ini gitu loh. Nah setelah itu, baru akan dia muncul kepecahan diri-kepecahan diri gitu. Misalnya, oh setelah saya memenahi kekurangan saya, misalnya saya punya kekurangan, oh saya malu nih untuk ngobrol di depan umum, ngomong di depan umum, misalnya gitu ya. terus kita perbaiki kekurangan itu, terus akhirnya kita jadi pede lagi gitu mbak. Kayak gitu loh, jadi snap love itu bukan yang kayak ada jenis-jenisnya gitu, tapi ini tuh merupakan sebuah konsep, sebuah dasar, nanti jika dasar itu sudah kuat, nah itu akan ada rangkaian-rangkaian seperti tadi. Seperti di dalam itu ada self-awareness, ada kepecahan diri, ada cara kita untuk memenahi diri kita. Nah itu sih mbak. untuk self-love yang dikenal mungkin di masyarakat dan masyarakat itu seperti self-care sih mbak ya, yang saya tangkap ya. Yang mereka tahu tuh, yang masyarakat kita tahu tuh seperti kayak kalau kita self-love, ya kita misalnya mungkin kita olahraga, kayak gitu ya, contoh-contohnya ya. Kita olahraga, terus kita healing-healing ya, orang jemaat kamu menyebutnya healing, kayak kita pergi kemana gitu. Nah itu contoh-contohnya, itu bukan self-love mbak, tapi itu merupakan bagian dari self-love itu, bagaimana kita mengadaptasi si self-love itu menjadi kegiatan sebenarnya gitu loh, mempraktekkan self-love itu gitu. Kayak gitu sih mbak. Jadi self-love itu konsep yang utuh ya, sebetulnya. Iya. Jadi apa, konsep utuh yang di dalamnya itu banyak langkah-langkahnya, jadi kayak perjalanan gitu ya, bukan satu hal yang jadi journey, bukan satu hal yang bisa dengan langsung self-love itu gimana gitu, enggak ya. Jadi langkah pertamanya dengan aware dulu, sadar dulu, kebutuhan dirinya apa, apa kekurangan saya tadi, kelebihan saya, kemudian apa yang bisa saya lakukan, untuk meningkatkan kelemahan, memperbaiki kelemahan gitu ya, atau meningkatkan kelebihan saya. Lebih ke situ ya, berarti mbak Masya. Iya. Yang terkotak-kotakan atau bisa dijenis-jeniskan gitu ya. Iya, karena kalau kita mengkotak-kotakkan, iya, karena kalau kita mengkotak-kotakkan itu jenis self-love itu banyak banget sih mbak. Dan nanti kita akan bingung sendiri untuk memulai langkahnya gitu, karena kan yang namanya juga journey, perjalanan itu tuh enggak mungkin hanya dalam sekali saya self-love, oh udah selesai gitu. Sementara self-love itu akan selalu ada terus selama kita hidup gitu. Karena kan hidup ini kan dinamis ya mbak, penuh dengan ada rasa bahagia, ada rasa duka, ada rasa ketawa, malu, dan sebagainya gitu. Ada berbagai rasa, kalau misalkan kita hanya cukup untuk self-love di hari itu, dan besoknya misalnya ada rasa sedih, ada kejadian-kejadian bikin kita sedih, terus kita enggak self-love, kita ya itu, maka akan down, akan ada banyak sekali hal-hal yang bikin kita tuh mungkin enggak nyangka gitu. betul. Jadi, memang self-love itu proses ya. Memang betul journey perjalanan, jadi enggak bisa hanya satu kali dilakukan, terus langsung, wah ini namanya sudah self-love gitu ya, apalagi, tadi mbak Nasya juga kaitkan dengan self-care, jadi maksudnya yang kadang rentan dengan memanjakan diri gitu ya, tanpa melihat atau mempertimbangkan kebutuhan kita yang sebenarnya apa. Oke, tadi menarik nih mbak Nasya, tadi mbak Nasya juga menyampaikan kalau sebetulnya self-love itu juga berkaitan dengan kesehatan kita gitu ya. kesehatan ini mungkin lebih ke kesehatan mental ya, mbak Nasya ya. Lebih kita kaitkan ke sana. Sebetulnya kaitannya ada di mana mbak Nasya? Berkaitan atau tidak berkaitan atau mungkin oh kaitannya sedikit atau kaitannya banyak gitu ya. Monggo mbak Nasya, bagaimana menurut mbak Nasya? Kaitan antara kesehatan mental dan self-love itu sangat besar sekali ya mbak. Iya. Karena self-love ini seperti kita tuh meriliskan sebuah masalah gitu loh. Jadi misalnya ya kita melakukan sebuah jurnai gitu ya mbak perjalanan dan di perjalanan itu ada banyak masalah ada banyak problematika atau perasaan-perasaan yang mungkin nggak enak atau enak gitu. Nah self-love ini adalah sebuah alat gitu ya mbak untuk membuat kita mencapai tujuan-tujuan kita di kemudian hari gitu loh. Jadi bukan yang apa nggak penting gitu. Maksudnya kayak yaudah self-love cuma buat nyandangin aku doang gitu. Nggak, nggak gitu. Tapi self-love itu adalah alat kita metode kita untuk sehari-harinya kita akan mencapai goals kita karena kan di kehidupan kita kan nggak mungkin kita hanya stagnan aja kan gitu mbak. Maksudnya nggak yang bertumbuh. Kita pasti setiap hari itu bertumbuh ya mbak. Akan ada kejadian-kejadian yang akan membuat kita bertumbuh. Nah itu self-love itu sebagai fondasi kita untuk oh ketika saya ada kejadian yang nggak enak kita menggunakan self-love biar apa kita nggak kita tetap stabil gitu loh mbak. Karena kan yang saya temui gitu ya mbak di cerita-cerita klien saya itu kebanyakan dari mereka adalah ketika mereka menghadapi masalah itu mereka mungkin lupa untuk self-awareness gitu mbak. Nah self-awareness tadi itu adalah bagian dari self-love gitu mbak. Kurang self-awareness kurang apa ya kurang tahu tentang dirinya sendiri kurang untuk ya pokoknya rangkai-rangkai dari si self-love itu itu mereka belum tahu gitu cara menuju ke sekandang itu gimana. Jadi ketika ada kejadian-kejadian problematika dalam kehidupan self-love ini berguna untuk mendukung mereka gitu loh. Karena ibarat self-love itu adalah support system kita dalam kehidupan gitu loh istilahnya gitu. Biar lebih mudahnya. Biar kita tuh enggak seperti peta kali ya mbak ya jadi kayak bisa sendiri kemudian akhirnya jadi kita bisa connected tahu yang dibutuhkan apa akhirnya bisa kalau ada masalah memang saat itu bisa memecahkan masalah mungkin dengan cara yang paling cocok sama kita gitu ya. Nah caranya itu mungkin lebih ke self-care-nya tadi gitu. Misalnya kita kalau lagi jenuh kita bisa bermain bola gitu misalnya untuk yang laki-laki kalau misalkan kita lagi jenuh juga untuk yang perempuan kita bisa nonton Netflix gitu untuk hiburan-hiburan aja gitu loh self-care-nya ya atau ya itu kembali lagi sih mbak pribadi masing-masing karena kan self-love self-care itu nggak sama ya di setiap orang itu pasti berbeda-beda karena kan setiap jurnaya orang kan beda-beda yang nggak sama kan. Betul-betul jadi memang betul-betul kuncinya ada di self-awareness ya jadi harus paham dulu dirinya bagaimana gitu karena tetap satu orang dengan yang lain itu unik gitu ya beda-beda jadi perlu mengenali betul kira-kira apa yang bisa untuk misalnya tadi kalau dikatakan dengan self-care apa yang cocok untuk saya bisa nge-charge emosi positif nih misalnya seperti itu salah satunya seperti itu terus cara memecahkan masalah yang cocok buat saya nih diskusi sama teman misalnya atau mungkin stay dulu di kamar berapa lama menenangkan diri baru press nah bisa bisa menghadapi masalahnya dan bisa mikirin solusinya kayak gitu mungkin ya karena memang boleh saya tambahkan ya mbak ya boleh silahkan karena memang jika ditanyakan sudut pandang misalnya ya dari saya self-love kamu tuh seperti apa self-care kamu seperti apa misalkan saya bilang saya ketika lagi jenuh atau ketika saya butuh hiburan untuk apa melanjutkan pekerjaan saya yang mungkin lagi padat-padatnya gitu saya butuh hiburan juga kan nah itu misalkan saya bilangnya saya suka traveling nih terus teman saya itu misalnya nanya itu mempraktekkan dan itu belum tentu cocok gitu ketika dia melakukan itu misalnya dia traveling juga atau dia mungkin menulis jurnaling atau ya apapun yang saya lakukan gitu ketika dia melakukan itu mungkin ada sedikit kayak oh kok bosan ya gitu kok gak cocok ya di saya ya kok saya ngerasa kayak belum ini ya kayak masih sama kayak yang kemarin karena karena memang safe love itu safe love safe care itu gak apa ya gak ada yang sama gitu loh satu sama lain jadi pentingnya untuk mengenali diri sendiri itu sih itu kan bagian dari safe love juga ya betul personal banget gitu ya Mbak ya memang iya oke berarti memang keterkaitannya lumayan erat gitu ya banyak keterkaitannya dengan dengan kesehatan mental kita secara umum apakah jadi membuat kita tambah down atau emosi kita jadi positif meningkat lebih baik gitu ya atau makin kacau misalnya atau makin tertekan atau ada kecemasan yang mengganggu itu sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan diri sendiri mencintai diri sendiri mendukung diri sendiri gitu ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nasya oke nah berarti kalau misalnya memang orang itu kesehatan mentalnya sedang menurun sedang banyak masalah gitu misalnya ya itu sangat berpengaruh ke safe love-nya dia enggak Mbak Nasya menurut Mbak Nasya iya karena safe love itu sendiri kan konsep ya Mbak sebuah sebuah fondasi gitu ya iya bukan berarti saya mengatakan bahwa orang itu mungkin enggak mamut untuk safe love enggak bukan itu karena kan setiap kembali lagi Mbak pertahanan mental orang-orangnya itu berbeda-beda ya dari segi pengalamannya mungkin dari segi latar belakangnya keluarga dan sebagainya itu enggak bisa disamakan nah safe love ini yang maksud saya itu adalah alatnya dia gitu loh alatnya dia untuk kembali bangkit dari ketepukannya gitu loh Mbak jadi mungkin kalau misalkan kita lagi apa ada teman kita nih misalkan curhat terus kita kasih saran ini safe love aja gitu kayak apa udah kamu seneng-seneng aja dulu atau pokoknya untuk membangkitkan semangat dia nah itu tuh yang diperlukan gitu loh Mbak karena kan memang itu balik lagi setiap mental orang itu beda-beda jadi enggak bisa disamakan mungkin misalnya nih ya yang ini lagi sedih atau lagi apa terus yang ini juga lagi sama nih dua-duanya lagi sedih ada dua orang lagi sedih nah bukan berarti mereka safe love-nya itu buruk enggak karena ada ada yang safe love-nya mungkin dia sudah berusaha maksimal tapi mungkin ada permasalahan-permasalahan yang begitu berat dan ada hal lain yang hal lain yang karena sekolah itu kan luas ya Mbak mental itu kalau misalnya kita berbicara soal mental itu sangat amat kompleks gitu jadi tidak bisa dikaitkan untuk kalau misalnya memang dia lagi down atau apa itu safe love-nya rendah gitu enggak 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 mutlak seperti itu karena terlalu kompleks untuk kita omongkan seperti itu tapi alangkah baiknya kalau misalkan untuk mereka yang sedang down atau apa kita untuk kita bantu untuk kasih tahu safe love karena kan kita kan enggak selalu apa ya selalu kuat setiap saat kita juga bisa kita juga punya batas kita juga punya titik limit kalau kita tuh ya emang enggak enggak sekuat itu gitu ya maksudnya kita enggak yang selamanya kuat kayak apa superman gitu itu-itu yang kita perlu tahu kita harus tahu limitnya gitu sampai mana bukan berarti mereka yang apa sedih mereka yang mungkin ada gangguan mental itu tuh terlalu kompleks mbak kalau kita kaitkan dengan self love aja gitu jadi memang self love itu gak bisa di judge berarti ya memang mbak Anasya jadi kita gak bisa menghakimi self love yang dilakukan oleh orang lain apakah cukup gak cukup baik buruk jadi kategorikan seperti itu ya gak bisa dinilai maksudnya dinilai atau dihakimi atau di judge istilahnya sekarang kan nge judge gitu ya jadi ya karena karena memang di kalau yang saya lihat ya mbak di akun-akun media sosial di kehidupan sekarang kan mungkin teknologi lagi canggih ya mbak apa namanya informasi itu lagi berlalu lalang dimana-mana gitu ya kalau misalkan gak berhati-hati maka akan ada tuh mbak maksudnya saya suka lihat postingan-postingan yang kayak menghakimi agama menghakimi gitu sih dari pihak-pihak yang mungkin mengaku-ngaku sebagai tahu psikologi atau apa gitu ya ya dia bilang kayak kalau misalkan kita gak safe love itu kita apa akan muncul gangguan-gangguan kita harus safe love setiap hari kayak gitu dan safe love itu yang saya lihat adalah cuman safe care doang gitu loh kayak healing kayak meriliskan emosi ya itu penting cuman ada ada hal-hal lain yang kalian gak tahu gitu loh dari safe love yang kalian belum tahu yang kita tuh belum pelajari lebih dalam tentang itu kalau misalnya kita lihat di sosmed uang itu hanya ya mungkin dia hanya ngasih tips tapi bukan berarti tips itu menjadikan keseluruhan mutlak gitu loh untuk pedoman hidup kita gitu loh mbak betul jadi memang untuk memahami safe love itu harus dijalani ya harus dengan proses yang personal yang unik yang personal harus dijalani sendiri jadi akhirnya itu yang lebih bisa apa ya membawa kita memahami sebetulnya safe love itu apa dan akhirnya tidak menjudge orang lain atau menjudge pengalaman safe love orang lain gitu iya betul karena safe love itu sendiri juga berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kita mbak jadi misalnya ya kita sekarang mungkin dapat nilai bagus gitu terus besoknya kita dapat nilai jelek itu kan kita kan dengan senang terus jadi sedih gitu kan terus dari pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita tuh kayak oh ternyata saya mampunya sampai sini gitu oh ternyata yang bisa membuat saya senang itu tuh yang seperti ini jadi dari pengalaman-pengalaman itu pengalaman-pengalaman hidup kita sebelumnya itu merupakan pembelajaran gitu loh mbak dari kita jadi self love itu bukan hanya sekedar kita melihat orang lain saja gitu bukan sekedar kita mungkin mendengar-mendengar podcast nasihat orang lain it's okay itu bagus banget gitu loh untuk panduan untuk referensi lah ya istilahnya referensi kita gitu ya dari orang lain tapi bukan berarti self love kita bisa disamakan gitu kita juga iya perlu self awareness tadi terus kita juga perlu mengulik istilahnya tuh kita tuh mengambil apa ya namanya tuh mengambil informasi dari masa lalu kita loh mbak kayak lebih mendalami apa ya istilahnya tuh pengalaman hidupnya iya lebih ke melakukan sebuah pemikiran yang mendalam gitu loh mbak tentang oke jadi kalau boleh saya simpulkan mbak Nasya memang self love ini bukan konsep yang mudah untuk dipahami sebetulnya apa lagi dijalani gitu ya karena memang sangat kompleks dan referensi dari orang lain mungkin gak apa-apa kita baca kita coba gitu ya untuk melihat atau mengekplor diri sendiri siapa tahu bisa dipakai tapi seandainya tidak kita juga gak perlu ngerasa bersalah mungkin ya jadi untuk mendapatkan self love memang kita harus praktek sendiri gitu intinya ya jadi supaya kita lebih bisa memahami sebetulnya kita tuh orang yang bagaimana gitu ya kelebihannya kekurangannya cara untuk menghadapi atau menghandle diri sendiri jadi ketika kita ketika kita mungkin lagi down lagi banyak emosi negatif kayak gitu ya Mbak Nasya dan memang tidak bisa dibanding-bandingkan antara satu orang dengan yang lain gitu ya nah itu penting banget ya itu penting banget ya teman-teman karena tadi Mbak Nasya di media sosial banyak sekali yang saling menghakimi gitu ya satu dengan yang lain untuk urusan self love ini nah semoga dari apa yang disampaikan Mbak Nasya tadi sobat-sobat LIS dapat pengetahuan baru gitu ya dapat wawasan baru bahwa self love itu gak kampang loh memang tapi bisa dilakukan asal berani untuk memulai langkah pertama kali ya Mbak Nasya untuk menjalani oh ya Mbak dan tentunya untuk mengetahui lebih dalam self love kita kalau misalkan memang kita belum terlalu memahami cara gimana sih cara self love gitu atau cuma nilai dari sosial media doang kan kita gak puas ya maksudnya istilahnya kita gak gak begitu memahami kita bisa loh konsultasi ke profesional gitu sekarang profesional itu iya gak cuman apa kalau dulu kan profesional susah ya Mbak kita dapet ya waktu jaman-jaman kita dulu kan ya kalau sekarang tuh banyak gitu di puskesmas juga banyak iya bisa menggunakan BPJS terus juga di rumah-rumah sakit juga sudah banyak psikiater, psikolog terus juga sekarang klinik-klinik kesehatan mental sudah banyak gitu loh jadi itu memudahkan kita dan di online online juga banyak gitu jadi kita tinggal pilih aja gitu mana sih yang merupakan kebutuhan kita mana yang bisa membantu kita yang cocok kita jadi kita melakukan journey self love itu gak sendiri gitu jadi kita punya temennya gitu punya sistem yang bisa men-support kita gitu selain dari mungkin lingkungan bisa dari profesional yang mungkin lebih ahli dalam kita gitu loh Mbak jadi ternyata dalam pencarian pencarian ya kayak Jeremy tadi memang kita gak perlu sendirian kalau memang kadang kita susah untuk melihat diri sendiri dengan objektif ya Mbak Nasya jadi sebagai makhluk sosial kita juga untuk disupport mungkin juga butuh direfleksikan kira-kira bagaimana jadi supaya kita melihat diri sendiri lebih komprehensif lah gitu ya lebih lengkap gitu jadi berarti kalau boleh di jawab gitu ya topik pembicaraan hari ini mungkin cukup lah self love untuk kesehatan mental nah berarti mungkin selain self love dukungan orang-orang di sekitar kita tuh juga sama esensialnya ya mungkin Mbak Nasya ya jadi supaya self love kita lebih utuh gitu jadi karena self love tadi gak mudah gitu ya perjalanan yang mungkin panjang dan seiring dengan kita sendiri bertambah dewasa mungkin juga ada hal-hal yang perlu disesuaikan nah itu jadi butuh sangat butuh apa ini dukungan orang lain nah closing statement dari Mbak Nasya gimana nih tentang kita hari ini mohon gak Mbak Nasya iya terkait dengan tema self love itu penting gak buat kesehatan mental kita itu sangat penting ya teman-teman sekalian tentunya yang kita tahu self love itu adalah cara kita untuk mencintai dari kita menerima dari kita menerima dari kita seutuhnya itu sangat benar tapi bukan berarti self love itu dilakukan hanya sekali aja gitu self love itu adalah sebuah perjalanan sebuah jurni kita untuk mencapai apa sih yang kita inginkan apa sih yang kita mau kita akan terus mencari itu sampai sepanjang hidup kita dan jika kita mungkin di perjalanan mengalami kegagalan dalam melakukan self love mungkin kita hari ini gak mencapai target kita untuk self love misalnya aku mau kurus nih gitu tapi kita makan mulu itu mungkin hari ini gak apa-apa kita gagal tapi besok kita bangkit lagi gitu loh jadi self love itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin kita akan jatuh bangun tapi kita gak boleh nyalain dari kita sendiri oke gak apa-apa saya hari ini gagal saya hari ini kalah gitu karena itu adalah sebuah proses penerimaan gitu kalau kita bisa menerima dari kita seutuhnya baik itu dalam keadaan gagal atau keadaan berhasil maka kita akan happy gitu istilahnya kita akan nyaman melalui proses self love itu jadi gak cuman hanya goals aja nih kita mungkin punya tujuan nih goals ke hidup kita tapi kita lupa sama self love self love itu butuh loh teman-teman karena self love itu adalah alat untuk alat untuk kita biar kita nyaman mencapai goals-goals kita gitu sebagai support system kita gitu setelah gitu ngasih closingnya Mbak Nasya oke terima kasih ya terima kasih terima kasih untuk menemani saya dan sobat-sobat LAS di podcast kali ini semoga Mbak Nasya yang akan jumpa ke depan sehat selalu bisa ketemu lagi gitu ya lain kesempatan oke baik sobat-sobat yang terima kasih Mbak Niko atas kesempatannya waktunya terima kasih iya bye bye saya cukupin dulu ya podcast kita kali ini nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya stay happy and healthy bye 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 Terima kasih.